Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Banu Ramala Pemirsa, anggota Komisi 11 DPRRI, Ahmad Dhajib meminta pemerintah pusat mengintervensi ketersediaan bahan sembako menjelang bulan Ramadan. Hal tersebut guna mengantisipasi kelangkaan sejumlah bahan pokok di pasaran saat bulan Ramadan. Sejumlah bahan pokok makanan dan kebutuhan pokok lainnya seringkali melangkah saat bulan Ramadan, sehingga mengakibatkan kenaikan harga di pasaran yang sangat signifikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPRRI, Ahmad Dhajib, meminta pemerintah pusat mengintervensi ketersediaan bahan sembako menjelang bulan Ramadan. Menurut anggota Komisi 11 DPRRI ini, sebelum bulan Ramadan, pemerintah pusat harus sudah siap dan lebih mapan dalam intervensi harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran agar tidak terjadi gejolak kenaikan harga yang sangat signifikan di pasaran. Dhajib juga menyarankan kepada pemerintah pusat untuk melancarkan distribusi logistik ke seluruh daerah agar hal tersebut tidak terjadi. Ketidakseimbangan dalam neraca perdagang. Apakah itu kebutuhan sembilan bahan pokok atau hal lainnya. Saran kami tentu pastikan jalur logistik terkait dengan kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, pastikan lancar. Dengan lancarnya urusan distribusi logistik, tentu akan kemudian meringankan beban daripada harga atau biaya. Karena terus terang saja, biaya produksi kita tinggi salah satunya karena beban logistik ini terlalu tinggi. Diharapkan dengan desakan tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok makanan di pasaran pada bulan Ramadan tidak naik signifikan. Reziti Aplasaja, Bandung TV.